Jantik, menawan, ganteng, berwibawa dan dikagumi orang selalu menjadi impian manusia dan untuk mendapatkannya tak sedikit orang yang rela untuk menghabiskan waktu dan sejumlah uang untuk menyulap penampilannya. Namun ada juga yang tidak mau repot dan memilih jalur lain yang cepat dengan menggunakan ilmu sihir susu. Bagi pembunuhan susuk, memasang susuk di tempat-tempat tertentu seperti di kening, mata, dagu dan di bagian lainnya dapat memberikan efek percayaan diri. Walaupun sebenarnya kepercayaan diri dapat kita bentuk dengan adanya keyakinan pada kelebihan diri kita sendiri. Karena setiap manusia diciptakan Allah dengan segala kesempurnaan dan kelebihan. Namun tidak bagi Nisa, pekerjaannya sebagai wanita panggilan mengharuskan dia selalu tampak cantik dan menggoda dalam kondisi apapun. Dan cara singkat untuk mendapatkan kecantikan adalah dengan memasang susuk. Walaupun disadari, perbuatan itu akan menghantarkannya ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Dan di akhir hayatnya akan merasakan kesulitan jika pemasang susuk tidak segera bertobat. Memang ada enggak perbedaannya yang mbak alami dan mbak rasakan ketika sebelum memasang susuk berlian dan sudah memasang susuk? Ada ya? Apa itu perbedaan? Apa itu perbedaan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Tidak!